Selegram Marisha Isha Akui Putri Sematawayangnya Aurel Gifasha sangat mengidolakan Fuji, bahkan Aurel Gifasha menceritakan pada sang bunda bercita-cita jadi seperti Fuji jika sudah gede nantinya, sebagaimana yang kita ketahui Aurel Gifasha tak ketinggalan mengikuti tren selegram Fuji utami yang viral di sosmed. Seperti yang kita ketahui Fuji anti-utami atau yang kerap disapa dengan Fuji tampaknya kini sedang merasakan stres. Hal tersebut diungkapkan oleh Fuji melalui sosial media Instagramnya. Meskipun tidak diungkapkan secara gamblang, netizen banyak yang menebak jika Fuji sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya stres. Dalam sebuah postingan foto yang diunggah pada Selasa, 16 April 2024, Fuji membagikan beberapa foto dari galerinya yang urutannya tidak beraturan alias random. Terdapat beberapa foto mulai dari potret dirinya berdiri memegang segelas kopi, duduk di halte, hingga dirinya yang terbaring di lantai dengan tatapan kosong. Dalam keterangan postingan tersebut, Fuji juga menyebutkan bahwa sebuah kunci dari kesedihan hanyalah satu, yaitu dengan tidak dipikirkan. Kuncinya satu, jangan dipikirin, tulis Fuji. Dikutip dari akun Instagram Fuji underscore An, Kamis 18 April 2024. Postingan tersebut pun sontak langsung melahirkan berbagai pertanyaan dari netizen yang mengira jika Fuji sedang mengalami masa stres dan bertanya-tanya alasan stres Fuji. Siapa sih yang bikin tambah pikiran Uti? Bilang aja, soalnya aku kepo, komentar netizen, gak usah mikirin omongan mereka Uti, mereka aja ngomongnya gak mikir, ujar netizen lain. Siapa sih yang bikin kamu stres? Sini coba cerita sama mama, ujar netizen lain. Fuji juga sempat membagikan potret dirinya dengan kondisi lidah yang terluka melalui cerita Instagramnya dengan kolom pertanyaan dengan kutipan, arti lidah kegigit. Netizen pun sontak langsung menyerbu kolom pertanyaan itu dengan berbagai asumsi mereka. Tidak sedikit yang menyebutkan bahwa pertanda itu adalah sedang dirindukan seseorang dan ada juga yang menilai bahwa pertanda itu adalah pertanda kurang baik. Dari berbagai asumsi dari netizen, Fuji pun langsung mencari tahu sendiri melalui Google. Dan dari hasil penelusuran yang ia cari, pertanda tersebut adalah karena ia sedang merasakan stres dan dengan tanpa sengaja lidahnya tergigit, selain itu berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar. Belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Bukan tanpa alasan, Fuji berujar bahwa dirinya sempat dekat dengan seorang pria. Sayangnya, wanita berusia 21 tahun itu kurang.